Ya, rutinitas seperti ini kembali dilakukan para orang tua sejak kegiatan pembelajaran di sekolah kembali dibuka oleh pemerintah. Lebih dari 8 bulan menjalani kegiatan belajar dan mengajar secara online, kini anak-anak harus bangun pagi lagi untuk mempersiapkan diri berangkat sekolah. Mulai dari seragam, hingga bekal makanan agar tidak jajan di sekolah. Para orang tua juga turut mengingatkan putra-putri mereka untuk menjaga protokol kesehatan selama di sekolah, diantaranya sering mencuci tangan, menjaga jarak, serta tidak bertukar pinjam peralatan sekolah. Apalagi anak-anak itu sifatnya suka bergaul, ya saya ngasih pesan sama anak-anak itu jangan bergerumbul, terus sering cuci tangan, sering cuci tangan, terus jajan, tidak jajan sembarangan. Namun namanya anak-anak pasti dengan polosnya mereka sudah tidak sabar untuk bertemu teman-teman dan guru yang sudah berbulan-bulan tidak dijumpai secara langsung. Senang. Senang. Terus jangan dikalkanin ketika sekolah apa? Ketemu guru, ketemu teman-teman. Terus bermain? Bermain. Nanti jaga jarak enggak ketika bermain nanti? Jaga jarak. Ya, semua pihak mulai dari orang tua, anak didik hingga pihak sekolah dapat senantiasa saling mengingatkan akan pentingnya menjaga protokol kesehatan di ruang publik di tengah pandemi corona yang hingga kini belum juga meredah. Terima kasih telah menonton!